Ya Tommy dan juga Rika Sebelum saya ngasih tau makanan yang paling pedas disini Saya pengen ngasih tau kalau Akhirnya saya ketemu dengan makanan yang saya udah incer dari dulu Udah lama banget Biasanya sih saya liatnya di sosial media gitu ya Liat-liat kepo-kepo makanan yang kira-kira enak Tapi ini harus pre-order Nah tapi gak usah khawatir karena di festival cabai-cabean ini Akhirnya saya ketemu dengan dia Gak perlu repot-repot pre-order Bisa langsung cobain makanannya Saya mau cobain dulu ini Tadi udah sih cobain dikit Enak banget Nah tapi Selain makanan ini memang masih banyak banget makanan lainnya Ada 60 stand yang lebih yang ada disini Dan Ambil 80% diantara ini merupakan makanan pedas Nah kalau misalnya makanan ini Mesti keliatan kurang pedas Pada udah merah banget gak usah khawatir Karena saya mau nyobain makanan lainnya yang gak kalah pedas Ini ada sebelak Tapi cabainya Tau gak berapa banyak 5 centong Kita cobain ya Cobainya agak takut sih Pedas banget Serius ini pedas banget Karena saya belum nyobain ini yang tadinya Nah tapi emang banyak banget makanan yang ada disini Tadi selain dendeng Ada seblak Ada juga makaroni ngehe Terus ada juga Indomie Ada juga banyak makanan lainnya Ayam geprek dan lain-lain Jadi penasaran gak sih sebenarnya apa Makanan mana yang jadi favorit oleh masyarakat Ataupun juga pengunjung yang datang kesini Saya langsung tanya aja ke Mbak Bella Mbak Bella udah nyobain apa aja Identik dengan kita order lewat delivery online Cuman kalau kesini Kayak aku bisa nyobain langsung Bisa lihat juga gitu Cara bikinnya gitu kan Terus bisa pilih-pilihnya tuh sekaligus gitu ya Kalau bisa di online kan kita mikir-mikir gitu ya Mau pilih 1, 2, 3 Deliverinya beda-beda kan Nah kali ini bisa langsung cobain semuanya Nanti ini akan datang 3 hari-3 harinya atau gimana Kayaknya hari minggu mau datang lagi Mau datang lagi Oke makasih Mbak Bella Selamat berburu makanan pedas lainnya Nah itu dia tadi Mbak Bella yang udah nyobain Beragam makanan yang ada disini Nah tapi sebenarnya Makanan yang paling pedas itu ini Nah tapi sebelum nyobain ini Saya mau kasih tau dulu Kalau misalnya Untuk acara ini sendiri Dimulai dari tanggal 4 Mei Hingga tanggal 6 Mei Jadi buat kamu yang penggila pedas buruan Datang kesini Karena memang Makanannya pedasnya luar biasa Ini aja tadi saya nyobain Udah gak mau lagi nyobainnya Karena udah pedas banget lagi Nah terus selain itu juga Untuk makanan yang ada disini Semuanya biasanya kan kita pesannya By online gitu ya Melalui delivery Ojek online Nah tapi memang kalau kita datang kesini Kita bisa nyobain semuanya Yang kita bingung penasaran apa Bisa langsung aja datang kesini Nah Sekarang saatnya saya nyobain Yang makanan paling pedas disini Kalau gak percaya ini cabainya ada 100 Udah ditumbuk Seperti ini Dijadikan dengan Satu dengan mie goreng Saya harus bersiap Untuk nyobain makanan ya Sudah panas banget Sudah pedas banget Pedas Nah itu dia tadi Tami dan juga Rika Jadi buat kamu yang penasaran Bisa langsung cobain kesini aja Oke kembali ke studio Terima kasih ya